Legmus, begitulah orang-orang di desanya, memanggil seorang lelaki berperawakan pendek itu. Legmus sebelumnya tinggal di sebuah desa terpencil, di daerah Kabupaten B. Karena cukup lama menganggur tanpa pekerjaan, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang penjual bakso keliling, tapi bukan di desanya sendiri. Dengan harapan punya omset yang lebih besar, ia memutuskan untuk menjajakan dagangannya ke wilayah Kotape. Sambil ngekos di sebuah kosan kecil, ia pun mulai menjajakan dagangannya setiap sore hingga malam hari. Sebagai pedagang baru, Legmus belum punya banyak pelanggan. Itu sebabnya ia seringkali berkeliling ke setiap daerah di kota itu. Tak jarang untuk menghabiskan dagangannya. Ia berkeliling ke daerah yang belum pernah dilaluinya. Bahkan hingga tengah malam tiun tetap di jalaninya. Soor itu Legmus agak lesu, karena hampir masuk waktu maghrib. Belum ada seorang pun yang membeli bakso-nya. Namun ia terus melangkahkan kakinya, sambil mendorong gerobat dan membunyikan suara mangkoknya. Hingga sampailah ia di sebuah pangkalan ojek. Dan beberapa orang tukang ojek yang masih manggal, membeli baksonya. Baru berangkah, Ya pak kok masih banyak? Tanya seorang tukang ojek. Kalau keluarnya sih sudah dari tadi mas, tapi yang namanya rezeki, ia begini kadang laris. Kadang tidak, kata Legmus. Wah kasihan ya. Sudah buatkan satu. Untuk penglaris. Ujar si tukang ojek. Legmus pun agak lama berada di pangkalan ojek itu, sambil menunggu tukang ojek itu menghabiskan baksonya. Beberapa orang pun jadi ikut membeli dagangannya. Sambil mengamati, Beberapa orang yang sedang menikmati baksonya. Legmus pun mencoba membuka obrolan. Daerah sini yang agak ramai. Daerah mana ya mas? Tanya Legmus. Anda orang baru ya? Tanya salah seorang tukang ojek, yang baru menghabiskan semangkok baksonya. Iya mas kata Legmus. Kamu kalau cari tempat yang rang. Coba saja ke daerah kah? Keletuk si tukang ojek. Tempatnya di sana. Kamu lurus saja. Daerah sana sudah agak ramai, tapi hati-hati pak. Kamu orang baru kan? Siapa tahu tersesat. Kata tukang ojek itu lagi. Namanya orang berusaha. Ya harus dijalani mas. Kalau penakut bisa tidak makan anak istriku. Kata Legmus. Ya sudah yang penting sudah saya kasih tahu. Gumam si tukang ojek. Mungkin rezekinya, Legmus baru mulai keluar. Di pangkalan ojek itu. Cukup banyak orang yang lewat. Dan beberapa tukang ojek yang membeli baksonya. Dan setelah maghrib, Legmus mulai beranjak dari pangkalan ojek itu. Karena sudah agak sepi pembeli. Legmus pun mulai berjalan. Keerah yang sebelumnya ditunjukkan oleh salah seorang. Tukang ojek itu. Dengan terus membunyikan suara mangkuknya. Ia berjalan sambil sesekali beristirahat. Ternyata daerah yang ditunjukkan oleh si tukang ojek. Cukup jauh dari pangkalan. Memang ada perkampungan warga di daerah yang ia lewati. Tapi tetap saja tak adek. Ia memanggil dan membeli baksonya. Dan sampailah dia di sebuah jembatan yang cukup besar. Sepertinya sungai yang ada di bawah jembatan itu memisahkan dua daerah yang berbeda. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang pengendara sepeda yang menepuk gerobaknya. Pak berhenti. Aku mau beli. Rupanya seorang gadis muda yang ingin membeli baksonya. Legmus pun menyuruhnya untuk menunggu di seberang jembatan. Dengan agak gembira. Legmus pun mulai meracik bakso untuknya. Sambil sesekali membuka obrolan dengan gadis itu. Kamu orang dari mana? Bako jam begini belum di rumah? Tanya Legmus. Gadis itu pun agak malu-malu menjawab pertanyaan Legmus. Rumahku di sana pak. Di perumahan itu. Mendengar nama perumahan itu. Legmus jadi agak penasaran. Legmus pur berniat untuk menuju ke perumahan itu. Pikirnya daerah perumahan itu pasti agak ramai. Legmus hampir menyelesaikan racikan baksonya. Saat tiba-tiba ada mobil yang melintas di depannya. Mobil itu seperti membunyikan klaksang. Sehingga Legmus pun sempat menengok dari samping gerobaknya. Ia memperhatikan wajah sopir yang sepertinya ngari. Ketakutan tangannya melambai ke arahnya. Seakan menyuruhnya agar segera pergi. Akan tetapi, Legmus tak menyadari maksud dari sopir mobil itu. Ia malah meneruskan untuk menyelesaikan racikan baksonya. Setelah hampir menepi. Mobil itu justru mempercepat laju mobilnya. Hingga Legmus pun kaget. Tiba-tiba gadis yang ada di belakangnya. Seperti mengeluarkan suara tawa anet. Blackmus yang masih kaget. Tak menghiraukan suara tawa gadis itu. Dasar orang gila. Naik mobil kok senaknya sendiri. Gerutu Kangmus. Bakso pesanan gadis itu pun selesai. Dan Kangmus menyerahkannya. Sambil gadis itu menyodorkan selembar uang. Wah, uang kecil saja mbal. Tidak ada kembaliannya. Kata Legmus. Wah, sama saja pak. Aku juga tidak ada uang kecil. Sahut gadis itu. Legmus hampir menggratiskan baksonya. Sebelum si gadis malah menyuruh Legmus. Untuk mengambil uangnya saja. Seperti mendapat rezeki namplok. Legmus pun sangat berterima kasih pada gadis itu. Pasalnya uang yang diberikan gadis itu lumayan besar. Setelah menerima baksonya. Gadis itu pun buru-buru meninggalkan Legmus. Yang terus memperhatikannya. Legmus memasukkan uang itu ke kantongnya. Dan bersiap untuk meneruskan perjalanannya. Begitu ia mulai mendorong gerobatnya. Tiba-tiba ada hembusan. Angit yang seperti menyebarkan aroma harum. Yang cukup menyengat. Aroma harum yang tidak asing bagi orang-orang desanya. Menurut orang-orang di desanya. Jika tercium bau harum seperti itu. Bertanda ada sosok makhluk halus di sekitarnya. Karena aroma bunga melati. Memang identik dengan aroma mistis. Karena mulai merasa ketakutan. Legmus pun bergegas meninggalkan tempat itu. Keadaan sekitar sudah mulai gelap. Tak seperti yang diceritakan si. Tukang ojek yang ditamuinya. Kawasan yang ia lewati. Ternyata adalah kawasan yang jalannya masih gelap. Memang ada rumah-rumah di sekitar jalanan itu. Tapi penerangan jalan yang merupakan jalan penghubung. Antarkota itu masih belum maksimal. Waktu Isya telah tiba. Suara azan pun mulai terdengar. Tapi di sekitar jalanan itu. Legmus tidak menjumpai adanya Musala. Sebenarnya Lemus sudah hampir. Berniat untuk berbelok kembali ke arah asalnya. Tapi sepertinya ia ragu dan bingung. Ia masih merasa merinding. Jika harus melewati lokasi yang berbau melati. Di sisi lain. Ia tak tahu. Apakah ada jalan lain untuk kembali. Selain melewati jalanan yang sebelumnya. Legmus terus berjalan. Sambil berharap. Ia menjumpai seseorang untuk ditanyai jalan. Dan sampailah Legmus di area jalanan. Yang di sebelah kanannya. Terdapat pemukiman warga. Legmus pun mencoba untuk menyeberang. Dan masuk ke setiap gang. Yang ternyata saling terhubung. Di permukiman warga itu. Nasibnya cukup baik. Beberapa warga ada yang membeli bakso dagangannya. Meski porsi yang terjual tak sebanyak. Saat ia berada di pangkal ngojek. Seorang warga memberi tahunya. Bahwa ada jalan lain untuk kembali. Tapi jalanan yang harus dilaluinya berputar cukup jauh. Tapi orang itu tidak memberi tahu bahwa jalan alternatif. Itu justru punya lebih banyak cerita mistis. Yang membuat orang merinding saat melewatinya. Lewat waktu Isya. Sepertinya waktu berputar lebih cepat. Tak terasa saat Legmus keluar dari gang terakhir. Sudah hampir jam sembilan malam. Di kejauhan. Legmus melihat seorang pengendara. Yang masih mengayuh sepedanya. Tentu melihat ada pengendara sepeda yang akan melintas. Legmus agak merasa legal. Akan tetapi ia agak kecewa. Saat pengendara sepeda itu. Berbelok masuk ke sebuah gang. Karena merasa penasaran. Sekaligus berharap masih ada lagi perkampungan di sekitar jalan. Ia pun mendorong kembali gerobaknya. Ia mencoba menuju ke tempat di mana pengendara sepeda itu berbelok. Dan benar saja. Di sekitar area itu ia menjumpai sebuah perkampungan. Dengan harapan ada pembeli di perkampungan itu. Ia pun mendorong gerobaknya masuk ke area perkampungan. Awalnya Legmus tak terlalu mengamati kondisi perkampungan itu. Tapi begitu ia menghentikan gerobak dan mulai membunyikan suara mangkoknya. Ia merasa ada sesuatu yang unik di perkampungan itu. Mulai diamatinya bentuk rumah yang ada. Hampir memiliki moden dan bentuk yang sama. Seperti sebuah perumahan dengan asitektur bangunan yang masih kuno. Di tengah perumahan itu ia melihat sebuah pos ronda yang cukup terang. Sehingga ia pun mengarahkan gerobaknya menuju ke tempat itu. Belum lama ia menunggu. Seorang penghuni rumah keluar dan membeli baksonya. Belum sempat ia membuka pembicaraan. Datang pembeli lain. Saat itu ia seperti dibuat cukup sibuk. Melayani pembeli yang dirasanya cukup banyak. Bahkan di antara para pembelinya. Ada beberapa anak kecil yang entah kenapa. Masih dibiarkan keluar rumah oleh orang tuanya. Legmus sama sekali tak menaruh rasa curiga. Pikirnya ia sangat bersyukur. Banyak pembeli yang akhirnya menghabiskan bakso dagangannya. Sampai hampir tak tersisa. Saat bakso dagangannya habis. Legmus tidak langsung pergi meninggalkan tempat itu. Ia berniat menghitung hasil jualannya terlebih dahulu. Anehnya bolak-balik ia hitung hasil penjualan baksonya. Pendapatannya seperti masih sama dengan hasil. Sebelum ia masuk ke perumahan itu. Dengan heran ia kembali memeriksa dagangannya. Bakso dagangannya memang sudah habis. Tak tersisa. Tinggal kuahnya saja. Ia pun memutuskan untuk keluar dari perkampungan yang mirip perumahan itu. Dan berencana untuk menghitung kembali hasil jualannya. Nanti setelah ia sampai di kosannya. Legmus kembali mendorong gerobaknya. Menuju ke jalanan. Namun tiba-tiba saja. Legmus melihat kembali seorang pengendara sepeda yang pernah membeli baksonya. Seorang gadis muda yang memberitahu. Bahwa ia tinggal di sebuah perumahan yang baru saja. Legmus ingat namanya. Namun gerobak Legmus menabrak sesuatu. Sehingga tubuhnya agak terhentak. Dan menabrak gerobak baksonya. Seketika itu pula. Tempat yang sebelumnya terlihat sebagai perumahan. Berubah gelap. Dan Legmus puan tersadar. Bahwa tempat itu sebenarnya adalah sebuah area pemakaman. Ia benar-benar terkejut. Dan saat itu ia melihat ke arah gadis bersepeda itu. Hangen. Gadis itu berubah menjadi sosok lain. Berbaju putih kotor. Dan rambutnya seperti acak-acakan. Sosok itu memandang ke arah Legmus. Sehingga Legmus merasa sangat ketakutan. Saat ia mulai melebarkan senyumnya. Ia pun tertawa lepas. Dengan suara yang begitu menyeramkan. Karena panik. Karena panik. Legmus pun berlari dari tempat itu. Meninggalkan gerobak baksonya. Ia berlari sekencang ia bisa. Tapi sosok. Itu seperti terus mengejarnya hingga keluarga. Beruntung. Ada seorang tukang becak lewat di jalanan depan. Lokasi itu hampir saja Legmus tertabrak. Tolong Leg. Teriak Legmus dengan suara yang terengah-engah. Tukang becak itu menghentikan becaknya. Dengan perasaan was-was. Ia memperhatikan Legmus dengan pandangan curiga. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah ia yakin bahwa Legmus benar-benar manusia. Ia pun memberanikan diri turun dari becaknya. Kamu ini siapa? Kok bisa-bisanya lari dari arah sana? Tanya si tukang becak itu. Pada Legmus yang masih terengah-engah. Dengan wajah yang sudah sangat pucat. Tolong pak aku ditakuti sosok mahluk gaib. Mendengar perkataan Legmus. Seketika tukang becak itu pun merasa merinding. Ia buru-buru menaiki becaknya kembali. Dan menyuruh Legmus segera ikut naik. Pak ayo kamu ikut aku dulu. Tempat ini memang menyeramkan. Tanpa disuruh dua kali. Legmus langsung naik ke atas becak. Masih dengan tubuh yang gemetara. Karena ketakutan. Becak itu pun dikayu dengan cepat. Dengan maksud segera menjauh dari tempat itu. Legmus sendiri masih belum percaya. Kalau tempat yang ia datangi itu. Ternyata sebuah area pemakaman. Pasalnya sebelum tersadar. Ia sangat yakin bahwa area itu adalah area perumahan. Keduanya akhirnya sampai di area pangkalan ojek. Yang berada di sekitar pasar. Setelah ia turun dari becaknya. Ia segera mengajak Legmus untuk duduk di pangkalan. Sambil menenangkan diri. Bagaimana ini pak gerobakku? Sudah tak usah dipikirkan dulu gerobakmu. Kamu bisa selamat. Itu sudah lumayan. Bagaimanapun. Gerobak itu adalah modalnya berjualan bakso. Meskipun ia sudah merasa lega bisa keluar. Dan menjauh dari tempat itu. Ia masih tetap kepikiran. Dengan gerobak baksonya. Tukang becak itu pun. Akhirnya membuka sebuah cerita. Dari salah seorang teman seprofesinya. Yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan Legmus. Awalnya tempat itu tak beda dari pemakaman biasa. Namun dari beberapa cerita yang didengarnya. Dari pedagang di pasar. Pemakaman itu mulai berubah menjadi angker. Sejak adanya makam salah seorang dukun perempuan di tempat itu. Daerah yang mulanya biasa saja. Berubah menjadi daerah yang penuh nuansa mistis. Terutama bagi siapa yang mendengar. Atau mengetahui cerita yang pernah terjadi. Wajah Legmus kembali menampakkan ketakutannya. Ia teringat dengan gadis bersepeda yang membeli baksonya. Sebelum ia memasuki area pemakaman. Yang terlihat seperti perumahan di matanya saat itu. Legmus berusaha meroga. Mencari sesuatu dalam saku celananya. Ia teringat bahwa gadis itu membayar baksonya. Dengan uang yang cukup besar nominalnya. Dan tidak meminta kembalian. Astagfirullah. Apa ini pak? Kedua orang itu terkejut. Melihat sesuatu yang dikeluarkan Legmus. Dari dalam saku celananya. Di genggaman tangan Legmus. Terdapat beberapa lembar uang ribuan dan uang resep. Namun bukan itu yang membuat mereka terkejut. Ada beberapa bunga layu yang hampir mengering. Rupanya kecurigaan Legmus pun benar. Malam itu bisa dibilang. Ia memang dikerjai oleh para penunggu makam. Yang menjelma menjadi warga perumahan. Mengingat apa yang telah terjadi pada Legmus malam itu. Pak Maliki atau si tukang becak itu. Menawarkan untuk mengantarkan Legmus pulang. Pak Maliki menyuruhnya untuk kembali mengambil. Gerobak baksonya. Yang ditinggalkan di area pemakaman itu. Besok paginya saja. Keduanya pun segera beranjak dari pangkalan ojek. Yang sebenarnya masih sepi itu. Cerita tentang tukang bakso yang masukkan dalam area pemakaman itu. Langsung tersebar dan menjadi perbincangan. Di kalangan tukang ojek dan pedagang pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.